Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pemirsa yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Ahmad Sarwat Berkenan untuk hadir dalam acara yang baru ditayangkan perdana Di share channel TV, televisi kesayangan anda ini Dalam kemasan acara Tanya Ustaz Acara ini insyaallah akan disiarkan secara rutin Dan disiarkan juga secara live pada jam 5 pagi Pada saat kita selesai dari mengerjakan sholat subuh Dan insyaallah acara ini dikemas dalam bentuk tanya jawab Anda para pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan Lewat running text yang kami sudah sediakan Dan saya insyaallah bersama dengan para ustaz di rumah fikih Akan mencoba memberikan jawaban-jawaban Yang sekiranya memang sudah kami persiapkan sebelumnya Insyaallah pada hari ini saya sudah punya beberapa pertanyaan yang masuk Ada 5 Saya akan bacakan yang pertama dulu Ini datang dari Ibu Dwi Atau dari Bapak Dwi Hukum sistem kredit kendaraan Nanya ya Ustaz Bagaimana dengan sistem kredit motor atau mobil yang berlaku di kita Dengan berbagai pembiayaan dari pihak ketiga Kalau gak boleh Adakah kredit motor atau mobil dari pembiayaan keuangan syariah Baik terkait dengan sistem kredit motor atau mobil Yang berlaku di negeri kita ini memang ada banyak pilihannya Dan diantara pilihan itu ada yang halal dan ada juga yang haram Lalu bagaimana kita membedakan antara sistem kredit yang halal dengan yang haram Pada dasarnya adalah kita melihat dari sisi akadnya Karena melibatkan pihak ketiga Maka pada pihak ketiga inilah akan kita coba lihat Sebenarnya melibatkan pihak ketiga ini konteksnya dalam konteks apa Apakah pihak ketiga ini sekedar meminjamkan uang saja Kepada pihak pertama sebagai pembeli Ya lalu dia meminjamkan uang dan kemudian meminta charge Atau selisih harga Dari yang namanya uang dipinjamkan Sebutlah misalnya kalau sepeda motor itu harganya misalnya 15 juta Dipinjamkanlah uang sebesar 15 juta Kemudian uang 15 juta ini dibelikan pada pihak kedua Yaitu penjual showroom dalam hal ini Tetapi kemudian pihak ketiga mengatakan pada pihak pertama Yaitu yang dalam hal ini sebagai kita sebagai pembeli dari sepeda motor itu Bahwa anda pinjam uang 15 juta Nah untuk itu anda harus membayar Selain pokoknya juga harus membayar bunganya Nah pada konteks inilah kemudian Akat ini menjadi akat yang namanya pinjam uang Lalu pinjam uang dengan ada semacam selisih nilai Antara yang dipinjam dengan yang harus dikembalikan Oleh karena itu selisihnya inilah yang disebut dengan riba Dan hukumnya tentu saja haram Lalu bagaimana dengan yang halal Yang halal prinsipnya sederhana saja Bahwa pihak ketiga dalam hal ini tidaklah meminjamkan uang Pihak ketiga dalam hal ini berubah Posisinya menjadi orang yang membeli barang Membeli sepeda motor Lalu menjualnya kepada kita Dia membeli dengan harga sama tadi Dengan harga 15 juta kepada showroom Maka pihak kedua sebagai Yang punya barang atau menjual barang Tidak ada masalah Karena dia tetap terima cash dua-duanya Tapi untuk kasus ini Sepeda motor yang sudah dibeli oleh pihak ketiga ini Atau oleh yang leasingnya ini Atau yang memberikan kredit ini Sepeda motor ini kemudian dijual Kepada pihak pertama Kepada saya Nah sehingga akatnya ini bukanlah akat pinjam uang Akatnya adalah akat jual-beli Jual-beli Dia beli sepeda motor Aslinya dengan harga 15 juta Lalu menjadi milik dia Tentu saja ini adalah akat yang sah Kemudian setelah dia menjadi pemilik motor Maka motor itulah yang kemudian dikirimkan ke Atau dijual ke saya Sebagai pembeli Nah tentu saja dia boleh mengambil untung Namanya saja jual-beli Ya namanya pedagang itu dia membeli barang Lalu dia menjualnya lagi Lalu dia mengambil keuntungan Dari selisih harga itu Nah kalau akatnya seperti ini Maka ini hukumnya halal Namanya juga orang jual-beli Allah sudah menghalalkan jual-beli Tapi mengharamkan riba Oleh karena itulah maka Dalam hal ini yang kita lakukan adalah Memilih mana akat-akat yang memang Dia bukan pinjam uang Kita melakukannya dengan cara jual-beli Sehingga ini bisa kita tawarkan juga sebenarnya Tidak harus kita menerima mutlak begitu saja Dari para penjual Atau dari para pihak ketiga yang meminjamkan uang itu Jangan kita pasrah begitu saja Tapi kita katakan bahwa Saya maunya akatnya adalah akat jual-beli Jadi kalau dari sisi nanti keuntungan Apa yang bisa dia dapat Marjin dan sebagainya Hampir-hampir tidak ada perbedaan sama sekali Hanya bedanya di akatnya saja Akatnya Kalau akatnya pinjam uang itu tidak boleh Haram Tapi kalau akatnya adalah jual barang Maka itu menjadi halal Mungkin memang akan ada yang bertanya Kalau pada akhirnya toh sama itu-itu juga Berarti apa bedanya Ada bedanya Sangat besar bahkan Karena akat yang pertama adalah akat pinjam uang pakai bunga Dan akat yang kedua adalah jual-beli Yang memberikan keuntungan kepada pihak yang menjualnya Dan kita kemudian Mungkin dari aslinya dari 15 juta itu Kita ternyata kena mark up Kena harga yang lebih tinggi Sebutlah misalnya dari 15 juta menjadi 20 juta Tapi boleh dicicil selama sekian tahun Entah mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Sesuai dengan kesepakatan antara kita Dengan pihak yang menjual barang itu Dikasihlah kemudian selisih misalnya 5 juta untuk 5 tahun Berarti dalam setahun dia dapat untung kira-kira 1 juta Nah kita sebagai pembeli Tentu secara finansial sangat diuntungkan Sangat diuntungkan kenapa? Karena kita tidak perlu mengeluarkan uang cash segitu besar Kita bisa mencicilnya Nah tetapi ada syatatan yang penting Bahwa namanya saja sudah jual-beli Maka harganya harus pasti Dalam arti kalau memang disepakati harga sepeda motor itu adalah 20 juta Ya dia tidak boleh bergeser-geser lagi harganya Karena kalau digeser-geser lagi harganya Entah naik, entah turun Karena misalnya keterlambatan Dalam pencicilan dan sebagainya Maka dia juga akan terjebak lagi dengan riba itu sendiri Oleh karena itu catatan yang paling penting Dalam akad kredit ini adalah Harganya harus flat dari awal Dan tidak boleh berubah-berubah Nah tetapi mungkin pertanyaannya adalah begini Kalau memang sudah flat seperti itu Tapi saya sebagai orang yang membayar cicilan tiap bulan Harusnya jatuh tempo itu sudah saya lunasi Ternyata kok sudah jatuh tempo saya tidak melunasinya juga Apakah ini tidak ada kemungkinan untuk bisa dilakukan semacam penalti Atau hukuman atau katakanlah semacam denda dan sebagainya Nah sebenarnya begini Kalau itu dilakukan denda Sehingga kemudian saya terkena charge harus membayar lebih Gara-gara saya tidak membayar sesuai dengan jatuh temponya Ini para ulama mengatakan ya itulah bagian dari ribanya itu sendiri Maka dalam hal ini memang tidak boleh dikenakan denda Yang mana uang dendanya jatuh kepada pihak menjual Tetapi kalau dendanya ini jatuh kepada pihak yang lain Sebutlah kepada negara misalnya Atau kepada fakir miskin Lembaga-lembaga sosial dan sebagainya Nah ini tidak terjadi yang namanya riba Tetap saya dihukum karena saya terlambat Tapi hukumannya bukanlah merupakan Sesuatu yang harus saya bayarkan kepada pihak yang saya berhutang kepadanya Tapi kepada pihak lain Pihak keempat dalam hal ini Yang kemudian Apa namanya Ini menjadi keharusan saya hati-hati Untuk tidak dengan mudah Apa namanya Melakukan penundaan-penundaan pembayaran Jadi saya harus bayar sesuai dengan tepat waktunya Itu jawaban pertanyaan yang pertama